Saya akan ke Prof. Komarudin sebagai salah satu tokoh gerakan nurani bangsa Dengan suara yang terus digaungkan, meminta presiden netral, menjaga kaedah demokrasi dan lain-lain Prof. Komar, tapi di satu sisi kita amat menyayangkan adanya tindakan intimidasi yang diterima oleh para guru besar Pasca deklarasi, termasuk juga rekan-rekan dari BEM yang didatangi oleh Preman dan lain-lain Bagaimana Prof melihat ini, kok mengapa situasinya punya potensi eskalasinya meningkat jika ini diteruskan? Ada campur tangan dari aparat? Ya, ada dua hal yang saya sampaikan Pertama, kami berharap bahwa kampus itu menjadi garda pengawal amplifier nurani bangsa Dan sementara ini di kampus terbagi dua Guru besar yang punya kebebasan, keberanian berekspresi dan pimpinan rektor Yang kelihatannya sebagian takut-takut Masih ragu-ragu Karena mereka mungkin terikat atau menikmati status quo atau apapun namanya perlu dipertanyakan Nah, padahal saya berharap kalau dulu yang namanya rektor di Indonesia itu Itu kan pencetus penggerak reformasi Saya ingin sekarang ini forum rektor kompak tunjukkan, minta untuk menjaga, menciptakan kebebasan berekspresi di kampus Tersalah pilihan mereka mau 01, 02, 03 silahkan Dan bebas dari beberapa intervensi Yang penting mereka adu argumen ala resehat di kampus Jadi rektor harus tunjukkan penjaga kampus ini kampus independen Ini bebas bersuara, itu satu Yang selama ini saya belum melihat Sehingga, wah itu suara guru besar bukan suara kampus Betul, tidak mewakil institusi Ya, mestinya rektor itu seperti dulu Ya, mereka penjaga pengawal keadaan depan itu Nah, yang kedua Ini ada dua paradigma yang berbeda Para profesor itu kan suara moral, nalar, etika Tapi sementara polipetisi itu kan memang dia fighter untuk memenangkan suara di bawah Jadi paradigma-nya beda Oleh karena itu mereka dengan cara BLT, dengan bansos atau banleh apapun Karena yang dimenangkan itu kan memperbanyak suara pemilih Sedangkan profesor itu kan kemenangan gagasan Jadi dua kemenangan yang agak jauh nih Yang berbeda, enggak dalam real politik yang menang jangan-jangan mereka Mereka, pertanyaan saya makanya Mereka adalah para politisi Iya, pertanyaan saya apakah diskusi para intelektual akademisi Ini menciptakan gelombang perubahan mobilisasi, perubahan sikap masyarakat bawah atau tidak Kalau tidak, ya kita di atas memang kita berwacana secara moral intelektual akademis Tapi jangan-jangan yang menang ya para politisi akhirnya Anda melihat Prof, apakah kemudian gelombang itu sampai ke masyarakat atau akhirnya hanya di kalangan akademisi saja? Ah perlu di riset ini, sudah dari ahli riset itu Tapi saya khawatir hanya di permukaan saja gitu Mas Kodari Anda melihat apakah di permukaan atau ternyata mulai merasa? Dengan skenario satu macam-macam lah Saya mengutip ini aja Prof Pak tadi merasa, oh jangan-jangan ada dampaknya ketika salah satu cowok pres yang biasa emosi agak adem gitu Saya mengutip guru besar lagi, namanya Fedy Hadis dalam wawancara dengan salah satu televisi dia mengatakan begini Memang kelemahan kalangan intelektual di Indonesia, terutama yang berbasiskan kampus itu gak punya kaki Sampai ke masyarakat di level terbawah Jadi ya mungkin guru besar kan bukan aktivis ya Dan kegiatan sehari-harinya itu kan mengajar, lalu kemudian menulis jurnal, riset dan sebagainya Jadi bukan aktivitas yang melibatkan jaringan masyarakat Yang punya jaringan di masyarakat itu hanya dua Pertama itu partai politik yang punya jaringan dari tingkat pusat sampai ke bawah Yang kedua mungkin organisasi kemasyarakatan Katakanlah misalnya seperti Enwa atau Muhammadiyah yang memang punya struktur gitu Karena itu memang daya jelajah dari pikiran-pikiran yang ada di katakanlah kampus atau guru besar Memang agak terbatas Karena kita sendiri juga tahu bahwa mereka yang berpendidikan perguruan tinggi dan ke atas itu sekitar 10% dari pemilih Nah saya sendiri juga melihat begini Sebetulnya memang gelombang itu harus datang dari masyarakat Bukan dari guru besar Akankah ini menjadi trigger atau pemicu bahwa gelombang berikutnya Ya soalnya adalah bahwa tingkat kepuasan publik kepada presiden itu pada hari 80% Trustnya juga hanya sedikit di bawah TNI Trust kepada lembaga TNI itu 90an persen Kepada presiden itu ya dekat-dekat dengan angka 90% Jadi menurut saya ya pada hari ini mungkin ya daya jelajahnya agak terbatas pada ruang-ruang diskusi seperti kita pada hari ini Oke Maka gini langkah suara seperti Roki itu harus amplifier-nya diperbesar itu Selama ini dia sudah Mbak Roki bagaimana Anda melihat apakah kemudian dampaknya sesuai yang diharapkan dan masuk ini ditangkap secara utuh oleh masyarakat Oke Tahun 97 akhir Likeability pada presiden Suharto 92% Dan dalam dua bulan dia jatuh gitu Itu soalnya Jadi ada semacam energi yang gak mungkin dibaca oleh si penguasa Fakta aja Termasuk tadi membedakan ini presiden atau Joko yang berkempanye Coba saya kasih ilustrasi ya Satu waktu ada anak kecil Dia lewat di depan istana Dan dia lihat di pohon beringin itu ada orang dewasa kencing di pohon itu Anak itu bilang begini Lah kok Pak Presiden kencing di pohon Siorang ini bilang Saya bukan presiden Karena saya di luar sidang kabinet Lalu anak itu bilang begini Iya tapi saya lihat tiap hari Bapak ada di televisi itu Di depan pers Pasti Bapak Presiden Dia masih ngotot sih Dia bukan presiden Memang betul dia bukan presiden pada saat itu Tetapi bagi si anak kecil bagaimana bedainya Apalagi anak kecil itu bilang Loh kan gak boleh kencing di pohon Terus si orang ini bilang Mana larangannya Gak ada larangan memang Karena dalam istana ada toilet dia bisa milih Terus si orang yang disebut presiden oleh si anak ini Aduh hebat Kan saya bisa milih Kencing di toilet atau kencing di bawah pohon Mana larangannya Anak itu bilang begini Dulu disitu Ditulis oleh dendels Kecuali anjing dilarang kencing disitu Anak itu ingat bahwa ada tulisan itu Tapi mungkin juga Orang yang kencing disitu itu Tau itu Tapi dia gak bisa bahasa Belanda Karena itu sudah bahasa Belanda Orang kencing disitu Sekarang pertanyaan kita Anak itu yang benar apa orang itu Ini terjadi di negeri Wakanda Jadi ini poin saya itu Etik itu Tidak perlu diatur Di lift Kementerian Keuangan misalnya Gak ada tulisan disitu Dilarang kencing di lift Karena semua orang tahu lift itu bukan untuk tempat kencing Karena gak ada hukumnya Memang gak ada hukumnya Buat apa dihukum? Dibuat hukumnya Etik itu tidak memerlukan aturan rigid Justru karena orang punya otak Bagaimana jadi pegangan etika bersama Supaya apa yang dipegang itu Satu nilai yang sama? Ada prinsip Demokrasi itu Habits of the heart Di ucapkan oleh Tocqueville Di Amerika Yang menganggap bahwa Ngapain ada undang-undang Kalau saya bisa bercakap-cakap secara etik Yang salah disini juga adalah soal etik Kode etik, moral, moral, segala macam Presiden Jokowi Tadi apa? DKPP itu Itu dia Ketua KPU ditegur oleh DKPP Karena melanggar etik Satu poin Ketua Mahkamah Agong Ditegur oleh Jimli Karena melanggar etik Itu setara etik disitu Ketua MK maksudnya? Ketua MK Teguran DKPP terhadap Ketua KPU Itu dia melanggar etik Karena prosedurnya Tidak dia lakukan Padahal ada prosedur itu Teguran Jimli Pada Ketua MK Itu teguran etis Karena disitu Dia menyodorkan Kepalanya itu Untuk diatur oleh Presiden Jokowi Jadi pelanggaran etik Di dalam Kasus Mahkamah Agong Itu lebih tinggi Status Nobility Daripada di KPK Nah kalau dikatakan Ya kan Dua-duanya udah Iya tetapi Jokowi disebut Melanggar etik Sebetulnya Karena Memanfaatkan kekuasanya Untuk menerima Tawaran dari seseorang Yang adalah Bawahannya Kan kalau disebut Mahkamah Konstitusi Atasnya saya presiden Yang mampu mengatur Ketua Mahkamah Konstitusi Cuman presiden Jadi di dalam Relasi moral itu Si Mahkamah Konstitusi Si Ketua Mahkamah Konstitusi Itu diperalat oleh kekuasaan Maka disitu kita sebut Moral presiden buruk Tapi kan ini jalan terus Ya justru itu Jalan terus Itu artinya dari awal Ya memang udah begitu Jadi gue bilang Jokowi Gak akan Gak akan dengarkan Dia gak mau dengar Dia gak mau cuti segala Memang dari awal dia tau Ya gue kuasa Mau ngapain Kalau bagaimana dengan masyarakat Kalau Anda katakan tadi Bahwa tingkat Kepuasan terhadap Soeharto Sangat tinggi Dan kemudian jatuh Di dua hari kemudian Bagaimana dengan masyarakat Apakah gaung-gaung Suaranya Ya itu yang saya maksud Diserap oleh masyarakat Energi publik itu Satu waktu akan cari Kanalisasi itu Nah sekarang misalnya Kenapa masyarakat gak protes 80% dari pemilih Indonesia itu Lulus kelas 7 Tidak lulus SMP artinya Bagi dia Bras itu BLT itu lebih berguna Dari debat panggung demokrasi Ya Kan itu dasarnya kan Nah karena itu Jokowi juga tau itu Mending pelihara orang miskin Supaya mudah diarah-arahkan Mending ciptakan kedunguan Supaya mudah dimanipulasikan Itu Jadi secara moral Jokowi ini Melanggar dua tugas konstitusi Konstitusi kita cuma katakan Tugas presiden Lepas dari visi-visi dia itu Satu Pelihara Fakir miskin Dua Cerdasan kehidupan bangsa Dua-duanya itu Dia tidak lakukan Karena dia menunggangi Kedunguan Dan menunggangi kemiskinan Untuk mempermanjang dinasinya Oke Baik Kita harus juga Termasuk akan kita bahas Berikutnya adalah Soal intimidasi Yang diterima oleh Para gurus Dan juga rekan-rekan Mahasiswa Usajir Tetap bersama kami Dipersembahkan oleh Selamat menikmati